Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan informasi di hadapan sahabatku ya dikutip dari media online indodot TV dengan judul dukung Jokowi tiga periode pendeta Saifuddin sebut dia presiden yang menangis untuk bangsa pendeta Saifuddin Ibrahim buka suara soal isu Jokowi tiga periode dirinya mendukung dan menyebut bahwa Jokowi adalah presiden yang menangis untuk bangsa pendeta Saifuddin Ibrahim pun membandingkan pemerintahan Jokowi dengan era Susilo Bambang Iudayono yang disebutnya berbeda jauh dukungan tersebut disampaikan pendeta Saifuddin Ibrahim melalui kanal YouTube-nya yang sudah ditonton lebih dari tiga puluh ribu kali pendeta Saifuddin Ibrahim dengan lugas mengutarakan dukungannya jika presiden Jokowi menjabat tiga periode ia mempertanyakan apa salahnya jika menjabat tiga periode selama kinerja presiden dianggapnya bagus Jokowi tiga periode kira-kira apa salahnya ujar Saifuddin Ibrahim dikutip dari channel YouTube Saifuddin Ibrahim pada Senin 25 April 2022 pendeta Saifuddin Ibrahim juga menyebut dari era kepresidenan Soeharto hingga kini ke pengumpinan Jokowi yang dirasa benar-benar konsekuen bagi saya yang sudah mengalami dari zaman Soeharto sampai hari ini presiden yang benar-benar konsekuen dan benar-benar menangis untuk bangsa ini saya tahu baru Jokowi ujarnya lebih lanjut pendeta Saifuddin Ibrahim membandingkan dengan era kepresidenan SBE ia menyebut jika selama 10 tahun menjabat SBE banyak meninggalkan proyek mangkrat salah satunya adalah hambalang kalau SBE saya tahu persis bagaimana orang-orang mengalami kesusahan pada zaman SBE ujarnya dengan 10 tahun perhitungan dia dia habisin seluruh proyek besar mangkrat menurut berita yang sah semua berasal di zaman SBE ujar pendeta Saifuddin Ibrahim menandaskan simper berita artikel asli terkini pendeta Saifuddin berkeluar lagi ya kan berkeluar lagi nah inilah kawannya jadi jika menilai seseorang hanya dari segi negatifnya kemudian membandingkan dengan orang lain dan hanya melihat baiknya itu tidak akan pernah ketemu tidak akan pernah ketemu ya seperti pendeta Saifuddin lah dia akan mengangkat kekurangan orang lain kemudian memajukan keberhasilan yang dia senangi nah bagaimana kalau sebaliknya yang tidak suka dengan Pak Jokowi tapi suka dengan Pak SBE pasti sebaliknya nah mungkin akan berbilang di zaman SBE utang sedikit zaman Pak Jokowi utang banyak di zaman SBE BBM naiknya cuma berapa kali tapi di zaman Pak Jokowi lebih banyak naiknya ya kan di zaman SBE ya di zaman SBE keamanan lebih bagus daripada zaman Pak Jokowi di zaman SBE tidak ada janji 11 ribu triliun zaman Pak Jokowi ada ini kalau begini-begini tidak selesai bangsa ini kalau semua berpikir begitu tidak akan pernah ada yang benar semua akan salah dan bisa juga sebaliknya nah kalau saya berpandangan saya lain kawannya beda setiap pemimpin ya pasti memiliki kelebihan masing-masing dan ada kekurangannya masing-masing setiap pemimpin itu pasti ingin berbuat yang terbaik untuk dikenang dan itu dilakukan oleh setiap pemimpin di setiap masa itu pasti ada yang namanya memuji seseorang dan membuji seseorang itu sudah pasti kalau membandingkan seperti ini kalau menurut saya tidak akan pernah ketemu tidak akan pernah apakah saya melalui video-video saya selalu saya mengajak hargailah hasil karya setiap para pemimpin terbiasalah mengangkat kebaikan setiap pemimpin dan berusaha untuk menutupi kekurangan kekurangannya dengan cara berbuat yang terbaik karena pasti setiap pemimpin ada kelebihannya setiap pemimpin pasti ada karyanya dan setiap pemimpin pasti ada kekurangannya begitu pun kita setiap individu perorangan pasti punya kelebihan dan kekurangan nah coba tanya yang pendukung Pak SBE pasti mengatakan SBE Pak SBE lebih baik dari Pak Jokowi coba tanya yang yang suka dengan kepemimpinan Pak Harto pasti dibilangnya Pak Harto lebih baik daripada yang lain coba tanya yang sangat senang dengan kepemimpinan Bung Karno pasti yang lain juga mengatakan Bung Karno lebih baik daripada yang lain yang cinta Gus Dur pasti mengatakan Bung Karno lebih baik daripada yang lain nah itu wajar tetapi kalau mau membandingkan seseorang itu harus ada diambil data tapi untuk membandingkan pemimpin kita kurang pas bagi saya kalau saya pribadi secara berpikirnya ya karena tidak ada yang manusia yang sempurna tidak ada Bung Karno punya kelebihan diikuti dengan kekurangannya Pak Harto punya kelebihan diikuti oleh kekurangannya Pak Habibu punya kelebihan diikuti dengan kekurangannya Mbah Gus Dur pun demikian Ibu Megawati pun demikian Pak SBI pun demikian Pak Jokowi pun demikian karena tidak ada manusia yang sempurna ini terkait kepemimpinan ya kan nah makanya harus kita selalu bijak melihat sesuatu jangan membandingkan kekurangan orang dengan kebaikan orang lain pasti tidak ketemu itu saja kawan terima kasih bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Terima kasih